Putus dari Afif kala tak membuat Laudia Sintia Bela berputus asa, ia kembali menjalin hubungan asmara. Kali ini dengan pengusaha asal negeri jiran Malaysia berusia 42 tahun. Keduanya dikabarkan akan menikah pada September 2017 mendatang dengan menggelar acara sederhana di Malaysia. Dari keterangan yang didapat dari kantor urusan agama Jaga Karsa, Bela telah memenuhi persyaratan untuk menikah di luar negeri dan berkasnya dinyatakan lengkap. Rencana pernikahan atas nama Laudia Sintia Bela telah disampaikan kepada kami melalui asisten keluarganya pada tanggal 15 Agustus 2017. Kemudian setelah kami adakan pemeriksaan masih ada kekurangan dari yang bersangkutan yaitu berupa paspor untuk calon suaminya. Laudia Sintia Bela akan melangsungkan pernikahan di luar negeri yaitu di Malaysia. Jual, beli tas mahal dan bermerek mungkin dianggap hal biasa dalam keseharian beberapa selebritis. Namun Usi Sulistiawati kali ini tersandung kasus penipuan penjualan sebuah tas ketika ia dihubungi lewat aplikasi di telepon genggam yang mengaku dari sahabatnya bernama Indah Alexa. Sejumlah uang 40 juta dari nilai seharusnya 117 juta sudah ditransfer Usi ke rekening pemilik tas yang mengaku sahabat Usi. Ternyata barang yang ditunggu tak kunjung datang hingga Usi menyadari kalau dirinya tertipu. Yang terjadi adalah beberapa bulan yang lalu, April atau Mei, aku tuh diwhatsappin sama cewek Indah Alexa. Aku emang punya temen namanya Indah Alexa, jadi ternyata dia palsu. Nah, di situ dia bilang dia lagi butuh duit, dia mau jual tasnya dengan harga murah, harga miring banget. Harganya itu sekitar 117 juta kalau nggak salah. Dia bilang, boleh nggak minta DP-nya dulu 40 juta. Akhirnya aku, sayang menterian ayah, akhirnya langsung aku transferin tuh 40 juta ke si Indah. Kata dia kalau aku udah transfer, tasnya akan dikirim ke rumah. Jadi perlunasannya setelah aku dapetin tasnya. Udah, aku ke rumah, ternyata tasnya tuh belum datang. Aku tungguin beberapa jam kalau belum nyampe-nyampe. Akhirnya jam 3an aku telpon tuh udah nggak aktif-aktif. Akhirnya aku baru tau kalau itu aku ketipu. Besokannya aku langsung lapor ke Polres Jakarta Selatan. Ketuliskan konangan tentang cara ku manis. Vokalis band Last Child, Virgaun Putra Tambunan, sukses mengeluarkan single sebagai penyanyi solo berjudul Surat Cinta Untuk Starla. Lagu itu ternyata ia persembahkan kepada putrinya yang masih berusia 2 tahun, yakni Starla Rea Idola Virgaun. Buat penyanyi berusia 30 tahun ini, setiap lagu adalah rezeki. Dan kali ini ia percaya, Surat Cinta Untuk Starla adalah rezeki yang diberikan untuknya bagi sang anak. Gue dikasih kesempatan kedua sebagai seorang musisi yang bisa diterima lagi karyanya sama masyarakat Indonesia. Bersyukur banget, sejujurnya syukur banget. Gue nggak mudah lagi, gue bukan ades baru. Dikasih kesempatan single yang gue yang ini lumayan dikenal orang, lumayan diterima orang. Jadi bisa dibilang ini rezeki anak gue. Jadi kalau proses sih, gue proses pembelajaran sudah berlangsung di masa yang lalu. Sekarang gue lagi metik hasilnya. Gue lagi metik rejeki untuk keluarga gue. Alhamdulillah, mudah-mudah kedepannya gue bisa terus mengasih karya yang levelnya lebih dalam diri lagi. Bila habis sudah, waktu ini tak lagi berpijak pada dukunganmu. Berkenang selama hidupku, biarpun sayang. Mengisahkan tentang kehidupan tiga anak muda Jakarta yang merelakan tenaga dan fikirannya untuk berbagi dan membangun sekolah di Karawang, Jawa Barat. Film pendek berjudul Kinetic, mampu menggugah generasi muda untuk mau berbagi terhadap sesama. Mengambil setting lokasi di kawasan pedalaman Kabupaten Karawang, film ini juga mampu mengangkat realitas kawasan yang hanya berjarak dua jam dari kota Jakarta, ternyata belum tersentuh listrik dan air bersih. Diharapkan dengan adanya kisah tersebut, mengajak anak muda lain agar memberikan kontribusi terhadap kegiatan sosial lainnya. Well, kalau aku sendiri, aku berperan sebagai Karim, jadi karakternya Karim ini lead of the group ya? Bisa dibilang aku ini lead of the group, dia orang yang, sebenarnya milenial. Sebenarnya tipikal karakternya gak jauh beda sama aku sih. Proses shootingnya seperti short movie yang lain ya gitu, memang hanya lima hari, tiga hari di Karawang, dua hari di Jakarta. Dan saya sendiri merasakan dengan lima hari itu dinamika emosi yang kita rasakan sudah cukup banyak sekali untuk hanya lima hari. Oke, sebenarnya film kinetik ini adalah tentang tiga sahabat yang diperankan oleh D.A. Seto, Raval Hadi, dan juga Kenny Austin. Mereka bertiga, dua sahabat itu sama 16 tahun, mereka sukses di karirnya masing-masing. Tapi mereka merasa masih ada kekurangan, di hati mereka itu ada yang kurang gitu. Nah, akhirnya mereka enak merenovasi sebuah sekolah. Inilah debut pertama Putri Tanjung sebagai sutradara film. Setelah merampungkan film pertamanya, ia akan melanjutkan semangat dari film tersebut. Nantinya, perempuan yang masih mengenyam pendidikan di Academy of Arts University of San Francisco ini akan memilih lima komunitas sosial dan membuat platform digital untuk kegiatan sosial mereka. Sebagai anak muda yang masih berusia 20 tahun, ia telah tergugah untuk melakukan kegiatan sosial. Terlepas dari proyek muda bergerak yang ia gagas, momen haru sempat terlihat ketika Putri Tanjung mendapatkan kejutan dari anak-anak Karawang yang sengaja datang untuk bertemu dengannya. Sebenarnya sih tantangan sendiri adalah prosesnya ya. Proses mulai dari bikin film kinetiknya, dimana itu di SD di Kerawang, dan abis itu, abis bikin film kinetik, bikin gerakan ini. Pastinya ada pro dan kontra. Tapi aku yakin, sekarang kan anak muda Indonesia banyak banget sudah bergerak. Tinggal kita perlu penggeraknya lebih banyak lagi untuk menginspirasi dan platformnya. Kita harus terus bergerak untuk sebuah perubahan.